Hubungan DPRD-DKI dan Gubernur Basuki Cahayapurnama kembali menegang setelah Ahok menyampaikan dokumen usulan anggaran DPRD ke Dinas Pendidikan DKI. Menurut Ahok, anggaran itu diajukan DPRD saat pembahasan oleh komisi setelah APBD disahkan pada Rapat Paripurna 27 Januari 2015 lalu. Anggaran yang telah dibahas dengan komisi tersebut kemudian dikirim oleh DPRD kepada DKI dengan harapan dokumen itulah yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, menurut Ahok, di versi APBD yang telah ditandatangani anggota DPRD, keluar angka-angka anggaran yang ia nilai fantastis. Ahok pun menyebut angka-angka itu sebagai anggaran siluman usulan DPRD, di mana total jumlahnya mencapai 12,1 triliun rupiah. Untuk usulan anggaran pendidikan saja terdapat 20 item yang dinilai janggal oleh Gubernur DKI. Sikap keras Ahok ini sontak menuai kecaman anggota DPRD. Dewan menilai ada pelanggaran hukum karena Ahok tidak mengirimkan perda hasil persetujuan Dewan dan pemerintah DKI ke Kementerian Dalam Negeri. Sebaliknya, Ahok justru menyerahkan perda lain yang tidak pernah dibahas bersama Dewan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, masalah ini kemungkinan berujung pada pemakzulan atau pelengseran. Menurutnya, ini bukan kali pertama Ahok bertindak tanpa mempertimbangkan DPRD sebagai mitra kerja pemerintah DKI. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai, draft APBD yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar hukum kuat. Draft APBD merujuk pada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Ahok bahkan menantang DPRD melakukan interpelasi agar pembahasan APBD ini lebih jelas. Ia menjelaskan, seluruh program Pemprov DKI sudah masuk ke dalam e-budgeting berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. DPRD hanya menjalankan fungsi budgeting dengan memeriksa anggaran program Pemprov. Tim Liputan, Berita 1.